yang singkat seputar Pak Teduh Pitutur. Jadi nama panjang beliau adalah Teduh Pitutur, Teduh Pitutur Wicak Ikhtiar, yang merupakan seorang SAT expert, lulusan sastra Inggris dari Universitas Kristian Satiwacana. Dan beliau ini sekarang bekerja sebagai guru, guru bahasa Inggris di Sun English, Jakarta Utara. Selain itu, beliau juga berpengalaman nih sebagai English Instructor di beberapa institusi sebelumnya, dan pernah juga menjadi Vice Principal di SMA Eka Wijaya. Nah, sebelum mulai, mari kita sapa dulu Pak Teduh Pitutur, sudah ada di antara kita. Halo Pak Teduh. Halo. Apa kabin ya Pak? Ya, baik-baik. Sebelumnya, terima kasih ya Pak, sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, dan materinya yang insya Allah bakal bermanfaat banget untuk kita semua. Oke, teman-teman sebelumnya, kita akan menyampaikan beberapa info pada hari ini, kenapa kita buat sharing session kali ini nih, karena banyak teman-teman yang nanya nih, gimana caranya bisa masuk, bisa diterima di top universities di seluruh dunia, dan juga terutama di Turki nih, karena teman-teman sepertinya kebanyakannya tertarik untuk kuliah di Turki, melanjutkan kuliah di Turki. Nah, jadi Pak Teduh ini akan menyampaikan beberapa materi seputar SAT test yang merupakan salah satu cara yang paling jitu nih, yang bisa diterima di top universities di seluruh dunia, terutama di Turki. Kalau begitu, kepada Pak Teduh Pitutur, dipersilakan. Oke, thank you Mayra untuk waktunya. Oke, so, presentasi kita kali ini membahas tentang SAT, is a weapon to study overseas. It's not just overseas, tapi overseas, ya. Overseas, it means that Europe, Australia, USA, and also Asia, ya. So, SAT itu seringkali digunakan atau sebagai requirements, khususnya untuk sekolah-sekolah top dunia. And kita akan bahas beberapa hal penting. Saya sudah merangkai presentasi saya seslim mungkin. Oke, sepraktikal mungkin, sehingga nanti akan ada diskusi yang lebih daripada apa saya menyampaikan sesuatu. Pertama, saya ingin, I want to start with why. Kita akan memulai dengan kenapa sih SAT, dan kenapa kok harus SAT, and why it can't be a weapon. Oke, terus kita akan berbicara juga tentang apa sih itu SAT, cara daftarnya, nilainya, dan apa saja yang perlu disiapkan. dan ada juga kita akan membahas problem that the student test-takers encountered. Dan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman student yang saya ajar, dan juga pengalaman-pengalaman teachers lain ketika belajar tentang SAT. Jadi SAT ini benar-benar perlu persiapannya, ya, even untuk yang teachers sudah experience pun dan akan gagal untuk mencapai SAT. Because it is very difficult and tricky. And gimana sih cara menyiapkan SAT? Oke, jadi kita hanya ada beberapa ini saja yang kita bahas, dan jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Oke, and let's start with the first discussion. Kenapa SAT? Oke, yang pertama SAT itu menunjukkan kesiapan kalian untuk memasuki college-level work. Kenapa demikian? Karena kebanyakan students atau kandidat yang mau daftar ke luar negeri itu tidak siap dengan mental mereka dan juga dengan professionalism. Nah, makanya dari itu, top universities itu set SAT as standard. Why? Later on, we will find the reasons. Oke, jadi pertama, kenapa SAT itu benar-benar menunjukkan apakah kalian siap atau tidak. Karena SAT itu sangat butuh sekali persiapannya. And secondly, jika kalian nilai SAT kalian tinggi, itu juga akan menunjukkan kualiti kalian dalam bidang menulis, matematik, dan juga reading. Karena SAT ini memang disiapkan untuk anak-anak yang pengen banget sekolah ke luar negeri, khususnya top 10 universities. Nah, karena banyak sekali ada yang daftar, mereka ada yang disebut gatekeeper. Nah, salah satu gatekeeper-nya itu SAT. Jadi, kenapa semua orang itu nggak bisa masuk top university? Karena mereka nggak punya highest SAT score in SAT. Oke, thirdly, yang ketiga adalah SAT itu sangat berkorelasi dengan post-college success. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan membedah bacaan-bacaan SAT itu adalah bacaan-bacaan yang diambil dari authentic materials. Bahan-bahan yang memang dikhususkan untuk melatih students analytical thinking and critical thinking. Nah, dan ini juga SAT itu memiliki mereka yang dapat nilai skor tinggi di SAT itu akan menunjukkan juga kesuksesan mereka setelah kuliah. makanya itu ketika SAT kalian itu tinggi atau rata-rata itu rata-rata sekitar 1325 dan maksimal itu 1600. Kalau kalian itu bisa achieve 1500 aja itu sudah pantas untuk masuk khaswat Stanford dan Yale Universitas. Oke, jadi untuk sum up kenapa itu SAT sangat penting dan kenapa you need to take the SAT. First, it shows your readiness. Oke, it shows that you are able to handle some college problems such as calculating, writing journals dan juga, we call it journalism. Okay, ada murid saya, dia sekolah di Australian National University dan sebelumnya dia nggak ambil SAT makanya dari itu dia ambil foundation setelah dia ambil foundation banyak sekali hal-hal yang sulit untuk dia karena dia nggak terlatih untuk reading assignments. Jadi benar-benar kalau di sekolah warna 3 because I also did some students studying top uni offices so I see the assignments and really the assignments itu benar-benar kayak ketika saya mengerjakan sekripsi. Jadi benar-benar dilatih untuk critical thinking kalian. Makanya SAT ini sangat penting. Oke, ini SAT itu diterima di banyak negara khususnya Indonesia. Ada last year itu murid saya itu mau ambil di ITP yang international study. sorry, international study dan, sorry, international program. Dia mau ambil, if I'm not mistaken, itu komunikasi and willy-nilly mau nggak mau, dia harus ambil SAT. Okay, and this month I also have SAT students. Dia juga mau masuk sekolah di ITP juga, program international, and SAT itu sebagai standar. Oke, so again, SAT itu banyak sekali diterima banyak negara mulai dari US, Canada, Asia khususnya di Singapore, and Australia. Dan beberapa juga negara di timur tengah I got this information for Turkey educations. Ini adalah saya ambil saya, apa, snipping tools, ya. And this is banyak sekali apa, uni-uni di Turki, ya, accept SAT. Mulai dari Abdullah Kul sampai ITP University. So, that's why SAT is widely accepted. And it also shows that you are really professional and really ready with your university life later on. Okay, ini seputar SAT dan seputar kenapa SAT itu penting dan apa, university mana saja yang accept SAT, ya. Oke, kenapa sih SAT itu sangat benar-benar mengukur kemampuan kita? Okay, the history back almost 100 years ago. ini SAT pertama kali di, apa, setelah Perang Dunia, waktu Perang Dunia Kedua, ya. Jadi waktu itu banyak sekali student itu mau masuk ke Yale and Harvard University. The problem is, back then, there were a lot of students dan kuota-kuota university itu sedikit. Nah, pada waktu itu, okay, university itu accepted for about sekitar 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang itu, hanya 10% aja yang benar-benar siap. 9.000-nya mereka nggak siap tentang pelajaran-pelajaran di university. Nah, maka dari itu muncullah nama, waktu itu namanya bukan SAT, ya. Scholastic Aptitude Test. Berarti sekolah kecakapan, apa, Sarjana, ya. And waktu itu testnya benar-benar sulit sekali. Kenapa sulit? karena itu diintended untuk mahasiswa-mahasiswa, bukan anak SMA. Nah, beberapa tahun kemudian, SAT adapted the curriculum, dan mulai 1940, it becomes standard admissions. Jadi SAT itu, apa, menjadi standard itu, malah, apa, lebih tua, ya, dari umur Indonesia. Oke, so, it has been a long time, a long time since 1940. And then, tahun 2005, waktu itu hanya, apa, namanya, reading vocabulary, and 2005 itu, easy writing is introduced, and 2008, school choice was created for students, and 2016 itu benar-benar direformasi. Kenapa direformasi? Karena SAT pada tahun 2000-an, itu soalnya really crazy. Mereka itu berbicara tentang vocabulary yang kita nggak dengar, and we need to know the meaning of the words. I remember, in 2012, I took SAT Diagnostics Tax, published in 2005. Nah, itu benar-benar sangat sulit sekali. event saya dari sekolah soal, saya hanya bisa jaduat dan saya menyerah. Oke, itu saya sudah mahasiswa, itu saya sudah mahasiswa, and it was really difficult. Tahun 2016, SAT adopted the new curriculum, lebih analitis, dan lebih kritis, ya. Oke, jadi sekarang kita pakai curriculum yang terbaru untuk SAT, 2017. So, when you want to take SAT course, atau you want to study by your own, pilih buku yang terbit setelah tahun 2017. Oke, karena curriculumnya benar-benar beda. Oke, ini tentang SAT, ya. So, kenapa SAT itu benar-benar kuat, ya sejarahnya itu sudah lama banget. Waktu ranggungnya terdua. Nah, SAT itu ada tiga hal penting yang akan ditaskan, itu reading. Oke, reading-nya benar-benar tricky. Writing and language. Writing and language. Ini kalian, apa, di writing and language itu kalian berpura-pura seperti editor. Oke, so you edit some text in English, and bukan hanya words-nya saja, grammar-nya saja, tetapi juga coherence, atau voice. Itu yang susah. Mathematics. Oke, and kita akan belajar coverage apa saja sih di reading, writing, and mathematics ini. Oke, ini perbedaan antara yang lama ya dengan SAT ya. Kalau dulu itu, ini hanya berbicara tentang soal saja sih sebenarnya. Dan sekarang itu lebih adaptif, hanya sekitar 44 untuk writing and language. Mathematics itu 57. And reading itu 52 questions. Oke, so when you take a look, masing-masing menitanya, jadi satu soal itu usually under 1 minute, oh, sorry, under 2 minutes ya, kalau reading and language itu under 1 minute. Berarti benar-benar harus siap sekali sih untuk SAT ini. Ini, this is the coverage, ini coverage apa, SAT. I want to start with reading. Di reading ini is totally different or even it is more difficult than IELTS or TOEFL IPT. Oke, karena kalau IELTS and TOEFL, it is enough for you untuk menggunakan scanning and skimming. Oke, all of the questions in the text. Tapi, kalau di SAT, di reading, kalian harus memiliki apa yang disebut active reading. karena you need to interpret the text, analyze it, draw inferences. Oke, and also, sometimes itu ada dua text, kalian suruh melihat apa, perbedaannya dan juga ada graph juga untuk interpretasinya data. Oke, jadi kalau kalian benar-benar kurang terlatih dalam reading, I can see you die. Oke, karena ada beberapa ketika problem dalam student mengerjakan reading, I will tell it later. Di writing and language, itu coveragenya, you analyze sentence level, bukan hanya level, a sentence saja, tetapi juga paragraph. and so I think that my voice is like my audio device, wait, merah, suara saya jelas nggak? Ya, ya, karena saya mendengar, I listen my echo voice. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, di writing language, itu kalian bukan hanya, ini bukan kayak, kalau kalian pernah mengerjakan TOEFL ITP, di grammar structures, itu ada nomor 1 sampai 15, itu kan kalian suruh ngisi, apa namanya, ngisi words yang cocok mana, terus yang nomor 16 sampai 40, you need to take, you need to choose grammar yang salah yang mana. Writing and language, itu mirip ke soal kedua, yang nomor 16 sampai 40, TOEFL ITP, tetapi ini dalam teks, so ada seseorang yang nulis teks full, dan satu teks itu pertanyaannya 11, kalian harus memeriksa grammar-nya, konsistensinya, voice-nya, punctuation-nya. Oke, jadi bukan hanya grammar-nya saja, tapi punctuation, tanda baca, seperti penggunaan titik, koma, semicolon, dash, columns. Oke, jadi benar-benar apa, students itu kadang-kadang salah dalam punctuation, dan satu lagi tone. Tone itu nanti saya perlihatkan, oke, soal SAD-nya. Oke, so you can take a look, or you can taste di SAD. And mathematics, mathematics ini sebenarnya agak mudah dari language-nya, karena kebanyakan di mathematics itu mathematics level 1. So we have mathematics level 1 and level 2. Level 1 itu mathematics dari kelas 10 sampai kelas 12. Apa, mathematics level 2 itu seperti matematika mahasiswa semester 1 dan 2. Oke, biasanya kalau yang level 2 itu untuk yang itu siapa, subject task. Kebanyakan itu solving the problems, itu input algebra, inequalities. Ini apa, sekitar 38% atau 58%. I do not remember exactly the numbers. Oke, jadi ini akan keluar sekitar lebih dari sekitar 17 pertanyaan. Data analysis, itu kalian menghitung ratio, proportions, percentages, units, and numerical relationships. And ada advanced maths, but the questions ini sangat jarang sekali, mungkin hanya ada dua atau empat saja ya. Seperti quadratics, polynomials, polygons, areas, volumes, exponentials. Oke, yang membuat matematika itu sulit adalah they use language daily problems. Jadi, kalian itu membahasakan daily problems itu dengan perhitungan matematika. Oke, ada soal yang benar-benar waktu saya training SAD, yang math, ada benar-benar satu soal, teman-teman itu menyelesaikan waktu lima menit untuk satu soal, itu tentang quadratics, quadratics, Karena itu soalnya benar-benar licek sekali, dia berbicara ada orang itu naik kendaraan dengan kecepatan sekian, terus ada lampu merah, lampu hijau di depan, tiba-tiba lampu merah, terus mobil itu mengalami kemunduran atau bukan kemunduran minimis itu percepatannya segini, kalian harus membahasakan dengan bahasa matematika, it's quite challenging, and indeed it was challenging even for math teachers I can say. Oke, ini tentang ARIUS in SED Oke, sorry Oke, dan ini soal SED kalian ya, ini total skornya akan diberitahu apa Inggris itu berapa apa namanya math itu berapa dan biasanya student itu ambil SED lebih dari dua kali it's okay kalian ambil satu kali, dua kali, tiga kali dan university itu akan mengirimkan resultnya Oke, college board akan mengirimkan resultnya di university dan mereka ambil nilai yang paling tinggi jadi misalkan saya bahasa Inggris saya cuma dapat 490 matematika saya dapat sekitar 600 tes kedua matematika inggris saya naik menjadi 590 per example matematika saya turun lah apa university akan ambil nilai yang paling tinggi oke, it is okay for you to take more SED test oke because university yang biasanya yang akan send itu ke itu sih apa sorry college board akan ngirim hasil SED kalian ke universitas yang di diting biasanya seperti itu oke untuk daftar SED ini kalian bisa minta bantuan agent mereka akan senang sekali untuk bantu kalian dan ingat klik college readiness dan ketika kalian klik ini akan muncul seperti ini oke akan muncul seperti ini dan kalian harus tahu find test centers oke untuk ngecek dia available dimana aja terus select the date remember SED itu nggak dibuka setiap saat oke setahun itu hanya empat kali aja December March May and June dan itu bertepatan dengan admisik kalian nanti kalau kalian mau daftar bulan Februari it means that ambil SAT Desember atau June so vice versa dan SAT ini juga nggak dibuka di semua kota di Indonesia only big cities ini ada kota-kotanya kita cari Indonesia and submit disini hanya ada di Bali hanya 10 test centers saja di Bali Bandung Semarang Jakarta and Bandung also so Batam we have one so Bekasi Surabaya okay and Malang so what about students who are from cities outside these test centers mau nggak mau you need to come to you need to visit these centers yeah so that's why ketika apa kalian bener-bener apa kalau kalian mau ke sekolah luar negeri saran saya kalian harus punya agent yang terpercaya karena agent will give you everything the details dan mereka akan bener-bener menyiapkan kalian tapi kalau kalian daftar sendiri apa it's very difficult because sometimes kalian akan lupa salah satu dokumentasi kalian it happens to me itu juga terjadi sama saya last year I had a proposal and I proposed Sweden universities saya diterima di Stockholm and Gothenburg but my scholarship was rejected karena ada satu dokumentasi dan itu benar-benar silih sekali saya enggak waktu itu slot untuk IELTS bulan Februari 2020 itu full so I couldn't take my IELTS so what happens I can book myself saya berjudi dengan apa diri saya ambil ITP itu saya dapat 600 berapa I didn't remember and ketika saya kumpulkan itu one of the admissions in Sweden my thesis saya kan apa daftar via yang research untuk master my thesis untuk yang my thesis proposal itu was accepted because of the visibility dan lain sebagainya tetapi untuk syarat dokumentasi untuk ini tidak diterima so I got unconditional saya harus menyelesaikan IELTS first dan sayangnya deadline perlimaan beasiswa is what is already deadline so I wouldn't have chance untuk apply beasiswa so again kadang-kadang IELTS ini benar-benar sangat penting kalau kalau enggak you know satu langkah bisa fatal so it's true so that's why kalian bener-bener agent kalau mau sekolah luar negreya maybe Mbak Meira will help you to handle everything about documentations ok kalau enggak yaudah I needed to wait for about one year and this year I'm trying to apply for my master degree again and I already prepared a year before so you are lucky ikut seminar seperti ini dan ada agent yang ketuli pada kalian so they really help you to achieve your training with studying offices ok now ini seperti yang kita itu tadi bener-bener set the date karena memang hanya 4 saja set the date really set your dates ok if you don't you will pass the dates and when you pass the date lines it means that when you pass the lines you die ok nanti kalian akan disuruh untuk ngisi data kalian dan account and there is further information ok now what on the problems that test takers encountered I say here encountered not encounter ya why is it encountered because it is based on my students experiences and also me as SAT teachers that previously needed to be trained in SAT first language barriers oke jadi ada barrier bahasa sekali yang sangat mencolok di SAT later on we will see the SAT question and prove benar-benar ada barrier secondly itu space out space out itu ini khususnya ketika kalian baca soalnya kalian tahu itu kata-katanya tapi gak tahu artinya kebanyakan seperti even for advanced students mereka sering kali space out lastly is preparedness preparedness itu degree kesiapan students oke now let's talk about language barriers oke total words in English itu di kamus Oxford bukan yang advanced dictionary yang kayak di Indonesia itu seperti kamus besar bahasa Indonesia oke Oxford itu dia paling lengkap kamus Inggrisnya karena dia mencari kata itu dari abad ke-12 oke sampai sekarang dan kalau di total itu jumlahnya 250 ribu kata tapi ini masih kecil yang paling besar itu kata-kata di Korea bahasa Korea itu total katanya sekitar 500 ribu kata native speakers orang native itu hanya berbicara 10% dari jumlah kata yang ada dan non-native speakers itu sekitar 9000 sampai 12000 kata S80 word level itu di sekitar level 7000 kata oke students kadang-kadang itu levelnya cuma 2000 kata atau sampai 5000 kata level kata seperti ini ini I will show you for example let's take a look the idea cuaca itu buruk cuaca itu cuaca buruk level 2000 kata bisa saja ngomongnya oke the weather is bad oke ini kata-kata yang umum oke tetapi level yang lebih advance dia bisa menunjukkan badnya itu seperti apa dan weathernya itu seperti apa so advance learner will say like it is raining cats and dogs so orang yang lebih advance dia bisa mendeskripsikan cuaca itu cuacanya apa dan grammatically dia lebih kompleks oke dan dia bisa yang disebut idiomatik oke level s80 dia berbicara lebih atas lagi seperti the weather i think that weather is apu minivo oke apu minivo oke so kata-kata skd skd seperti ini oke so that's why most of advance learners itu juga kadang-kadang bingung untuk menghadapi s80 karena kata-katanya yang benar-benar represent di meaning seperti oh makanan itu enak sekali maybe maybe you will encounter lightning wood z ne size boy oke so this is lightning wood is a certain sinesa kuah oke yang benar-benar test level katanya seperti ini kalian akan menjumpai di S80 woods akan sering sekali menjumpai kata at hominem oke kata-kata seperti ini oke terus ada lagi ada kata ethos logos pathos oke if you're not trained kalian akan benar-benar periodnya akan sangat jauh sekali later on I will show you the question so I'm not kidding now before beating the S80 kita akan lihat kenapa anak-anak itu spaced out dan gak siap so this is a diagnosis text taken from micro education S80 published 2020 oke lah S80 readingnya seperti ini nih dia ambil dari authentic text by Kevin Trump oke and look at this one kata-katanya itu gak kata-kata yang reading text itu sudah diubah no S80 just take the authentic readings and just put in the questions and see crime resembles epidemic oke and this is clear like think of people fever oke and also like this one with molecule and the idea is raf complications oke and exposure and juvenile intriguingly oke and when you take a look on this one even in one questions one paragraph it 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 very difficult because why sometimes dia akan menggunakan kata-kata ilmiah seperti ini oke jadi in language acquisitions in order to read and present something your level must be 7000 words oke and question nya itu apa see and there is a table here oke ini benar-benar itu siapa menyiapkan kalian untuk kuliah keluar negeris question nya pertanyaan first paragraph is presented primarily as oke and look at this one sociological hypothesis is it dangerous economic trends right conceptualizing variety of phenomena oke so persistent social problems so this type of questions yang murid indonesia karena dia gak terekspos mungkin akan sangat susah sekali oke and ada salah satu questions yang benar-benar apa kalian namanya evident based oke ini dikatakan nomor 2 and nomor 3 it is interconnected the question is like this one author suggest promising research in this scientist sometimes ignored because blah nanti buktinya mana okay so if you do not have a sense of analyzing and critiquing the text it will be really challenging okay oh I can say it is hard and this is expositions yaitu berdasarkan journal articles ada yang disebut rhetoric like this one okay look at this one with Hemingway okay so ada dua text ada juga tentang stories atau narrative okay oh this is still expositions and stories we have stories like okay where is it I think the last one is story so okay view of Aristotle okay so this is about the readings it bener-bener text titulis di orang 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 yang about sering sekali menulis di opi di New York Times if you know Petran Russell dia salah satu filosof asal Inggris dan terkenal sekali ikutunya Okay, and this is about reading, and this is writing language test. Writing language test, okay, ini seperti ini soalnya. Jadi ada teks, kalian suruh milih salah satu yang apa yang mungkin grammatically correct. Also a consistency on the tone level. Terus ada juga di coherence, seperti kata ini. Oh, and this is very tricky. The text is very long. Okay, so it is text-based. Sometimes student itu bahkan yang Inggrisnya kuat, salah menjawab ini. Because why? Karena ini test written language itu yang written one, yang bahasa tertulis. Kalau kita itu kayak yang dituliskan dalam KPBI aturannya. Okay, so you need to follow aturan Amerika punya. Okay, and sometimes I also find it difficult untuk mengerjakan ini karena saya mengikuti sistem Oxford dalam menulis. And we have Oxford comma, yang apa, 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 aturannya itu bertentangan dengan SAT. I was surprised back then, karena saya apa, menggunakan aturan dari Oxford, and apa, di SAT itu dia punya aturan sendiri dari American one. Jadi kalau kalian apa, nulis report, atau nulis apa namanya, research, itu ada types-nya. Apakah kalian dengan kaya Vancouver, dengan kaya MLA, APA, and Harvard. And those styles itu punya aturan masing-masing. Okay, this. And sometimes it is also you need to change the words like this one. One possible solution is to elevate. Maybe we do not know about elevate. And this one is interest, incentivize, and expect. Okay, the options are also challenging. Okay, dan ini salah satu tulisan yang tersebut. So instead of blah, blah, blah. Okay, so choice-nya sangat apa, hampir-hampir mirip. Tetapi kalau if you are trained to be an editor. Okay, because I also did as a research. I did a lot of research writing class. So ini benar-benar apa. Seperti apa, when I correct my students or revise my students. Okay, so kalian disuruh seperti editor. Untuk edit apa, paragraf, opini. Okay, and sometimes this is also tricky. Karena apa, ada statement seperti ini, kalian ditulis untuk kalimat ini enaknya ditaruh mana. Itu kan benar-benar apa, dilatih untuk apa, sense of coherence dalam menyusun argumen itu harus kuat ya. If you never read journal articles, the rules in composing research, it will be quite challenging. Okay, I want to discourage you. So I use challenging in lieu of very hard. Okay. Now, bagaimana sih to read SAT pertama, itu intensive and extensive reading itu perlu. Dan khususnya di bacaan-bacaan Amerika seperti reading journal articles, narratives, and opinions. Saya pernah dapat teks itu, actually I do not know the topic. Okay, the words are pretty hard. Tetapi saya tahu penulisnya itu Stephen Pinker. Stephen Pinker, dia salah satu apa namanya, top of a thing dalam linguistik di Amerika. Dia salah satu orang yang edit apa, apa, kamus American Heritage. I read a lot of these works, jadi sangat mudah sekali. Okay, terus ada juga kalau naratif saya menjumpai karyanya itu, Herman Mobile. Okay, so it will be very easy for me to get the SAT. Because some of the apa, bacaan kalau karena familiar with the text, itu benar-benar diambil dari apa, writer-writer yang berpengaruh dan dia sering ulis sekali di New York Times, apa, opinion. Atau karya-karya apa, ilmiah populer. And maybe you will encounter seperti apa, karyanya Jane Goodles, Harari, and some other popular articles. Dan itu sangat membantu sekali. Bagaimana kalau kalian enggak pernah baca, ya udah kalian enggak akan akrab dengan istilah-istilah yang digunakan dalam sains, social science, narratives, and yeah, and the possibility of getting high school will be unlikely. exactly. Okay, now banyak-banyak berlatih, ya, practices is important. And this is the most important thing. Take SAT courses. Okay, and again, before you take SAT, okay, kalian juga ini ada practices, ya, ambil aja ya, SAT, itu agak mahal sih, agak mahal, itu jutaan. Nah, Maria opens a discount 50% dari 300 sampai 150, take it. Itu kalian 150 itu enggak akan rugi. Okay, if I were you, I would take it. Because it will show me yang saya kurang itu belajar apa sih bacaannya. Oh, apakah yang reading-nya, matematik-nya. Oh, I forget to show you the matematik, ya. Okay, so, this is the matematik, sorry. Slept in my mind. Okay, terlalu asik ngobrol tentang Inggrisnya. Because I do love teaching SAT, especially in reading, ya, karena saya selalu akan baca teksnya. Because why? Itu sangat penting sekali for my professionalism. Okay, kalau yang math, okay, I'm so sorry, I'm a little bit jumpy. Di math test itu ada no calculator, itu 25 menit, question-nya 20 saja. And again, kalau biasanya kalian ngerjakan ujian nasional, itu matematika rata-rata dikerjakan 2 menit 30 detik atau tiga menit lah satu question. Because you will have sekitar 40 questions in the test, and the time will be for about the two hours. Okay, so, ya, sekitar tiga menit lah. Tetapi di SAT itu nggak boleh dari dua menit. Okay. And the question, SAT is very kind. Mereka itu, kalian nggak usah nyontek ngaparin rumus-rumusnya, karena kalian akan diberi rumus-rumusnya. But it doesn't guarantee that you can answer the questions. because kalau pertanyaan satu sampai ke sepuluh itu, saya anggap pertanyaan bonus. Okay, saya anggap pertanyaan bonus. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ini nih lah, ini agak, ya, agak menantang sih, karena apa, dia menggunakan language problem seperti ini. And mostly, ada student saya, okay, ini asalnya L, dia jago sekali matematika, di kelasnya matematika, nilai 90 adalah nilai sial. Okay. This month, okay, she took SAT with me. And dia dapat dapat 50 aja, bener-bener, apa, SAT itu bener-bener apa ya, ini pertama kali sebelum dilatih ya. Itu bener-bener sangat hard work sekali, dan cuma dapat separuhnya. Padahal di sekolah itu, ya, 90 itu nilai sial. Okay, because, ya, sekolah hanya seperti ini. I hate this question sekarang, ya, itu. Okay, and this is non-calculator, itu ada yang multiple choices. Okay, and also, ini ya, apa, urayam ya. Okay, ini lima soal aja. Ini yang non-calculator. Terus dia juga kasih, kalian itu calculator, dan rumusnya juga dikasih, rumus tentang lingkaran, tentang itu dikasih. But again, pertanyaan satu sampai sepuluh biasanya bonus, karena SAT is very kind. But, kalian akan menemukan seperti baca data scatterplot seperti ini, okay, perhitungan seperti ini, dan soal yang paling mengerikan, itu soal-soal yang terakhir. I hate the last question, even though I'm teaching SAT, sometimes also I needed to think for the mathematics, okay. Kalau kalian ingat, ketika guru kalian ngajar itu, ya, kayaknya sempelintas sekali, ya, and when they were given SAT questions, I don't think that the teachers will just do it as smooth as he also is teaching in the class. Karena kalian harus benar-benar paham tentang konsep itu. Bukan hanya rumusnya, ya, karena rumusnya sangat gener sekali, tinggal aja kasih rumusnya di atas. Nah, tapi ini soalnya nih, mengerikan seperti ini. Bahasa-bahasa matika harus paham. So, for me, even, I know some words in mathematics, tapi Indonesia-nya kadang-kadang lupa, dan itu juga masalah, ya. So, sometimes you need to understand the mathematical register in Indonesia and in English. Okay. Okay. Now, so, practices and take as much as possible of diagnostics, test, biar benar-benar tahu. Dan ini, berapa lama, how long do you have to study for SAT? Kalau kalian benar-benar nggak bisa sama sekali, dan nggak tahu sama sekali, biasanya ambilnya 70 hours, and you need to self-study for about 30 hours. Karena standar untuk belajar SAT itu 100 jam. Okay. Dan kalau kalian English kalian bagus, ya udah, kalian nggak ada karena ada linguistic gaps or language gaps. you need to take for about 50 hours. 30 jam itu benar-benar kalau mepet. Kalau mepet aja, kalian harus ambil 30 jam, ya harus latihan, ya. Dan ini biasanya students felt sih kalau ambil yang, gitu. Karena most of the time, student yang saya ajar itu benar-benar, mereka sudah cari info-nya dari awal, tahun sebelumnya, sebelum mereka ambil SAT, dan mereka belajar itu benar-benar itu. So that's why, considering its power and strengthnya juga, I think that it is better for you to take SAT class. Or if not possible, ambil aja, apa namanya, test itunya, apa, placement test. It will be very helpful. And ask your counselor, okay. Or student advisor to prepare this. Karena kalau kalian mau pulang luar negeri, itu memang harus butuh guidance, ya. Kalau enggak, kalian akan sesuatu. For me, I already prepared my research for about the three months. Saya baca sekitar 120 jurnal articles dan 27 books. And yes, I got the offer for my proposals. Tapi untuk itunya, untuk administrasi masuk itunya, failed. Okay, so that's why, refer back to my experience, ya. Preparedness untuk sekolah luar negeri itu benar-benar, butuh persiapan dan juga butuh bimbingannya. So agar kalian enggak bersesat sih. Itu aja, that's all the things that I can say. If I have problems on my presentations, I will take the play, okay. So thank you all. And Marga, the time is yours. Thank you, Mr. Tudu. That was very useful for us, especially for high schoolers who want to enter the top universities, either for them or me, who want to continue for my master degree. Thank you very much. Yes. And then, sesi selanjutnya adalah bakal ada tanya-jawab dan juga quiz nih teman-teman semua. Tapi, sebelum itu, boleh teman-teman kita buka kameranya untuk mengambilkan momen spesial ini nih, bareng sama Mr. Tudu. Boleh dong, teman-teman. Kita foto bersama dulu nih sebelum masuk ke sesi tanya-jawabnya. Oke. Siapkan senyum terbaiknya ya, teman-teman. Ya. Ya. Udah dapet info tentang SAT nih, apa aja yang harus dipersiapkan dan segala macam. Jadi, mari kita berbahagia hari ini. Karena telah mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Oke. Ayo kita foto-nya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi, untuk sesi selanjutnya kita punya pertanyaan dan jawaban. Tapi, Mr. Tudu jujur aja nih ya. Saya pikir tidak ada pertanyaan lagi yang saya bisa tanya. Karena semuanya sudah menjawab. Tapi mungkin ada beberapa juga nih teman-teman yang udah masuk ke ekselnya Turknesia. Ada pertanyaan yang cukup penting untuk ditanyakan. Walaupun tadi udah dibahas semuanya nih. Yang pertama, dari Baslan Fatih nih, dari SMAPU Albayan Cibadak. Bagaimana cara JITU untuk mempersiapkan SAT? Dan bagaimana untuk mempersiapkan atau praktis untuk SAT? Oke. Pertama sekali, mempersiapkan SAT tidak terima kasih. Oke. Kalian, oke. Ini ada tas keujuan nasional. Yaudah, disiapkan satu minggu atau sebulan berikutnya. So, because why? A coverage SAT itu benar-benar levelnya itu pre-university level. Oke. Acara JITU-nya first, itu kalian harus berbanyak baca buku. Why? Because SAT kan di belaknya Amerika. Ya, curriculum-nya itu adalah kalau kalian pernah dengar itu ada curriculum yang namanya Liberal Arts. Oke. Liberal Arts itu ketika kalian belajar satu hal, itu nggak spesialis. Tapi kalian harus juga tahu sains, narrative, and social science. Nah, SAT baca-bacaannya itu mengikuti Liberal Arts. Jadi, mereka banyak sekali macam-macamnya nih. Jadi, for example, I am a language researcher. Saya juga harus tahu sains untuk SAT. Nah, makanya cara JITU-nya satu, yaitu kalian harus banyak baca. Kenapa banyak baca? Top university itu akan melatih kalian untuk menjadi lebih profesional. Karena ada beberapa murid saya nih, dia masuk salah satu top university in Australia. Itu Australian National University. Di SMA, kurikulumnya yaudah kita mengerjakan kalau apa, research itu ambil dari web ininya terus copy paste. Nah, itu nggak bisa seperti itu di sana, karena ada mereka sistemnya pakai jenitin. Dan ketika kalian copy paste satu kalimat, itu kalian akan kena plagiarism. Nah, makanya kalian juga di sini yaitu ditekankan untuk you need to have very deep analytical and critical thinking. So, untuk cara JITU-nya itu satu, kalian harus tahu banyak buku, banyak bacaan, and critical. Kalau nggak ada itu, you felt. Even, apa yang students yang bagus, kemarin saya ada student itu dari Bandung. Inggrisnya sudah bagus, because he is studying at international schools. Nah, tapi ketika mengerjakan SAT, failed. Because why? Bacaannya kurang. Jadi, satu, berbanyak bacaan. Oke, terima kasih atas tipsnya, Mr. Du. Dan selanjutnya nih, ada yang bertanya dari Saidina dari Nurul Vikri Boarding School Bogor. Saya lemah nih, Sir, di hitungan, di matematik. Apakah bisa self-practice dengan cara mandiri dari internet, ataukah memang perlu bimbingan SAT, preparation dari ahlinya? Oke, terima kasih atas tipsnya, karena ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, saya hitungannya lemah. The very question is, lemahnya di mana? Karena SAT itu ada yang pakai kalkulator. Oke, dan kalau pakai kalkulator, pragmatically speaking, kalian kan nggak menghitung, hanya include the number saja. Oke, jadi ingat, SAT itu kalau matematik itu bukan menghitung, tetapi lebih kepemahaman tentang permasalahan di sana. So, you will be given a set of daily life problems, and in that, the problems are embedded with matematical formulation. Jadi, dia nggak berbicara tentang, aduh, saya nggak bisa menghitung, nggak seperti itu. Tetapi, apakah kalian bisa menganalisa masalah ini di sudut pandang matematika, dan permasalahnya tepat nggak? Itu sih kuncinya. Jadi, untuk itu, jangan khawatir kalau kalian lemah sekali dalam menghitung. Karena ada satu secsion yang bisa anda membawa kalkulator. Oke, so, you just calculate the numbers. So, untuk itu, saran saya, untuk kalau hidupnya lemah, jangan khawatir. Tapi, kalau yang penting itu kalian paham dulu. Permasalahan matematika itu coveragenya apa saja. Kalau kalian belum paham, ya, of course, you need to class dengan tutornya, supaya you need to know, oh, kalau masalah ini pakai area mana? Oke, kalau masalah ini seksinya mana? Nah, tapi kalau kalian sudah paham itu, tapi masih apa, belum begitu ngerti, ya bisa self study. Tapi kalau dari awal banget, perlu tutor. Oke, Myra, you still unmute. Sorry, sir. Oke, so, mungkin dari yang, dari question column-nya di Ternesia yang bisa dijawab segitu, karena ini banyak banget question-nya nih. Tapi tadi di materinya sudah sangat detail dan mendalam, ya, sir, ya. Oke. Jadi, agak susah juga untuk teman-teman ini sudah terjawab, tapi di column chat box ada juga nih, sir, yang mau tanya. Pertama dari BLFA, dari siswa SMA Ashifa Boarding School. Nah, kalau buat anak boarding kan belum bisa ambil SAT kelas, karena mereka punya jadwal yang cukup padat, ya, sir, ya. Nah, jadi kira-kira ada tips atau ada sarankah untuk buku-buku bacaan, karena siapa yang bisa jadi bahan preparation mereka untuk membantu mengerjakan soal SAT nantinya? Oke. Pertama, ini ada bukunya Mikrohil, ini sangat tepat namanya, I like using this book. Ini karena harus selektif, ya. Karena nggak semua, apa namanya, nggak semua buku itu bisa. Mikrohil itu dia bekerja sama dengan College Board, dan ini sangat tepat sekali. Bukunya atau dari Kaplan, itu juga bagus. Terus, buku-buku yang Mikrohil ini memberi beberapa buku atau literatur tentang buku yang perlu dibaca atau dibaca. Oke. Jadi, buku itu yang kebanyakan kibatnya ke Amerika, sih. Buku-buku Satra Amerika, popular jurnal dari New York Times. Karena kan ini tesnya dari College Board. dan kaya-kaya College Board dia ambil dari itu Amerika punya. Dia nggak mau dari Inggris atau itu, sih. Oke. Ini pen, apa, a good book for you. So, ambil buku yang dari publisher yang terkenal. Oke. Salah satu publisher terkenal itu Mikrohil, Hapland. Terus dari, apa namanya, saya lupa itu, Routledge. Kalau yang lainnya, saya tidak terpercaya, sih. Oke. Dari publishernya, yang pertama itu Mikrohil, Hapland. Atau ambil dari, itu, Routledge. Itu, sih. Oke. 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 Jadi, begitu ya, untuk Belva, jawaban dari Mr. Tedunnya. Nah, selanjutnya ada dari Cinda, sebagai orang tua. Apakah penting untuk saya mengambil test SAT? Saya ingin mengambil degree doktor. Apakah itu perlu mengambilnya? Mungkin untuk mengambilnya, maksudnya ke SAT-nya, Sir? Ya. Dan apakah itu berbeda, pertanyaan SAT untuk sekolah sekolah, dan untuk master degree doktor. Oke. Terima kasih, Miss Cinda. Jadi, ada beberapa tes yang perlu diambil. SAT itu khusus untuk yang mau daftar S1-nya. Oke. Terus yang S2, itu biasanya itu kalau mau ambil top university, seperti Oxford, Oxbridge, itu ada namanya tes itu GMAT atau GRE. Tapi itu pun terbatas untuk biasanya itu social science, atau dia MBA. Oke. Itu ada namanya GMAT atau GRE. Dan itu lebih sulit lagi karena dua level dari SAT. Dan untuk doktorate, oke. Doktoral degree itu biasanya nggak perlu tes, tapi dia perlu proposal. Saya membantu teman saya. dia mau kuliah S3 itu di Manchester. Oke. Inisialnya Y. Oke. Dan di sana kalau mau daftar S3, biasanya harus siap ke research proposal-nya sih. Karena kan kalau S3 kan lebih research-based ya, daripada kayak S1 kan ada foundation ininya. Tapi kalau S2 atau S3 biasanya lebih spesifik sih. Jadi, untuk membuat, in a nutshell, SAT adalah untuk undergraduate. Dan untuk master, biasanya mereka perlu mengambil GMAT atau GRE. Itu juga dari EDS. Tapi itu hanya terbatas pada universitas saja. Dan juga beberapa universitas. Dan itu tergantung universitas. For example, saya ini mau ambil misalkan education. Education, tapi kan education ada dua. Yang general atau linguistics. Yang education itu di Oxford, itu minta saya ambil GMAT. Oke. Atau test takers ambil GMAT. Tetapi untuk linguistics, untuk di Cambridge, yang education sama, they don't have to take GMAT. Itu untuk master ya. Jadi untuk master itu biasanya GMAT atau GRE. Untuk S3 biasanya nggak ada dari situ sih. Biasanya dia harus siap dengan research proposal. Oke. I hope that this answers the questions. Oke. Thank you, Sir. Dan ini kita jawab-jawab di kolom komentar aja ya, Sir ya. Karena ini nih, aku bener-bener salut sih sama Mr. Tadu ini. Karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke kolom Seksi Neutronesia sebelumnya di Google Form. Tapi semuanya tuh sudah terjawab dalam materi. Keren sih. Respect. Oke, Sir. Selanjutnya. Dari Yudhistira. Nih ada, Is there any SIT tutor or course that you can recommend? Oke. Ini itu ya. Apa namanya? Of course that you need to kembali lagi ke agent-nya sih. Biasanya agent lebih tahu di kota. Manakah SIT itu bisa. Apa itu ya. Ya. You can contact Merah lah. Atau untuk Indonesia untuk berbicara sebetul. Mereka akan lebih tahu daripada saya. Because when you ask the teacher like me, of course that you need to study with me, right? Because I'm a SIT teacher. And I'm proud to say that, okay, I'm able to teach SIT. Because I have been working on teaching SIT more than two years now. Tapi untuk yang benar-benar kursusnya atau itu. Pertama kali itu jangan bicara SIT tutor atau kursusnya. Kemampuan kalian itu seperti apa dulu. So that's why placement test itu penting. Merah kayaknya ada itu ya. Apa namanya? Yang itu ya. Discon ya. Oke. Ambil itu dulu. Later on, kalian kan bisa tahu yang kurang itu mana. Later on, ketika oh yang kurang itu matematika aja nih di bagian ini. Atau language-nya nih. Setelah kalian tahu itu, barulah konsul sama. Apa? 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 I forget the name consular ya. You're a consular. Okay. And consular will give you some options. Dan itu benar-benar kota-kota tertentu. Kalau saya kan base-nya di Jakarta. Yang tahu kan hanya untuk Jakarta aja. And I believe that most of you are outside Jakarta. And my recommendation may not be relevant. So ask Merah ya. For the course and tutor. Okay. Okay. So we can say that the SAT prediction itu perlu ya. Penting. Ya. Untuk kita bisa mengukur seberapa kita mampu untuk mengerjakan. Yes. Soal SAT sebenarnya gitu nanti ya. Yes. Dan yang paling penting itu begini Merah. Apa namanya? Untuk itu. Saya lebih baik buang duit 150 ribu untuk me to know my weaknesses and my strength. So then when I know my results, it is easier for me to diagnose. Okay. I need to take only this kind of thing. So the tutor back then will understand. Okay. Apa yang akan kita fokus? But when you do not take the placement test, I can say. It is very difficult to know your weaknesses and your strength. And when you take SAT course, you think that, okay, it is too much for me. Okay. It's very hard. Because why? You haven't experienced the real hell first. Okay. So that's why. Take first before embarking on SAT course. Karena SAT course itu gak semua itu bisa ngajar SAT. Bahkan some of my friends yang dia ngajar IELTS, itu ngajar SAT itu takut. Okay. Because the level is totally, they are on the different level. SAT is prepared, is intended for test takers who, the level is B2, ya. Kalau kalian apa, ini familiar dengan CEFR. CEFR itu common European framework untuk mengukur bahasa. itu ada yang disebut C2, C1, B2, B1, A. So, C2 sama itu native flag. Nah, SAT itu levelnya B2 sama C1. Jadi, IELTS kalau IELTS itu nilainya 7. Okay. Sekitar itulah. Jadi, apa namanya penting, apa, penting sekali untuk, apa, for this, ya. So, it is not taken for granted. Jadi, diambil testnya dulu. Aplasment test dulu. Terus bilang, apa, curhat sama Mbak Merah. Okay, ini yang, apa, dilanya segini nih. Kursus mana yang bagus. And Merah, we will suggest, we'll give options. Okay. I like options, ya. Karena kalau, apa, gak ada options, it will be very difficult. Kalau tidak menesau, ya, udah. Itu aja. Okay. Is it okay, Merah, if I just read these questions? Ya, ya. Okay. 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 So, okay. So, disclaimer. Sometimes, it is very difficult for me to explain in Indonesian. Because why? I, my training in talking academic context, my English speak better. Because why? Because I have more exposure on the words. Like, kadang-kadang kalau suruh, apa, berbicara akademis, in Indonesian, I need to think to find out the exact words. Okay. So, that's why I will use my bilingual, ya. Not because I do not love Indonesian. It's because my, the way I think, is programmed or more exposure in my, with English. Okay. Now, Jollab. Okay. Okay. Sebagai siswa SMA IT, Asifa Boarding School. Kalau web, yang nyediakan jurnal gratis, biar nggak boros, di mana ya kira-kira. Okay. Open yang jurnal ini tadi. Apa namanya? SAD. Ini. College Board. Okay. College Board, dia akan, apa, apa, atau Khan University. Khan Academy. Khan Academy. Itu. Apa namanya? Oh, I just typed it here. College Board atau Khan Academy. Academy. Itu dia ada yang, oke, di sini ada, itu tentang ngebah bahwa SAD punya, tapi soal-soalnya terbatas. Okay. Yang itu juga kalian harus. Okay. Take a look on Khan Academy. Itu banyak materinya, tapi kalau nggak salah materinya cuma 8 atau 10 aja. Yang lainnya juga berfair. Itu sih. So, again, ambil dari College Board atau dari itu ya, Khan Academy. Ini Khan Academy menyediakan apa, tutoring gratis tapi terbatas. Okay. So, itu ya. Apa namanya? Tidak. 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 pengalamanku, I've never taken any courses of English courses when I was in Indonesia dan aku juga belum pernah ikut kayak gitu kan, sure ya, tapi mereka mengadakan exam-nya sendiri kayak gitu, jadi bagaimana cara masuknya itu biasanya berbeda-beda tiap universitas, tapi sudah dipastikan untuk SAT di Turkey ini gak membutuhkan writing-nya gitu, gak terlalu mereka pertimbangkan untuk writing-nya sendiri oke, ya sih tambahan merah, ada beberapa universitas itu kan ada internasional program itu kan itu kan is intended for overseas students, yang mereka itu yang disebut foreign students atau international students, nah biasanya for those who want to enter English-speaking countries, itu kan medium of interaction-nya kan Inggris tuh ya, willy-nilly mereka harus ambil set of test untuk mengukur kesiapan bahasa mereka, oke tapi, ada beberapa yang non-English speaking country seperti Jepang, China, Turki, and then ada non-English speaking countries, itu mereka gak membutuhkan test macam itu, but, itu kita untuk tahu enggaknya itu kan harus ada agent kan untuk memberitahu kan so that's why ini kembali lagi ya, because this is important, I always educate my students okay, consult with your agent if you want to study overseas because this is really important the present day is untuk kalian keterima enggak atau tidak agent itu menyumbang 60% karena kan mereka sedata universitasnya jadi misalkan saya mau apa apa Turki, yaudah yang paling terkenakan ini Tuknesia, dia tahu kan untuk apa aja yang perlu di kirim dan akan lebih cepat prosesnya but, if I do not have agent like for example I want to study in Turki and I do not know how to to go that ya waktunya akan lebih lama sih so, ini apa agent and apa pimpinan itu really important biar enggak blank okay kemarin saya waktunya mendaftar di SISS is blank I only have I only have for about the two three months so the scholarship opened from November to February and I prepared everything in December I know that it was too late but I tried for about the two months two whole months actually I focused on my research and I think that okay I'll eat it as a piece of cake because I thought the process unfortunately the slot was full because yeah I did not anticipate that so that's why when you take want to study overseas remember that you need to have guidance to set all of the deadlines and what to prepare itu sih dari saya tabahan ya jadi bisa jadi pengalaman buat kita juga ya yang mau lanjut benar-benar harus mempersiapkan dengan matang dan lebih efektif mungkin ya kalau pencaya izin ya ya efektif efektif sekali misalkan ini kan ada apa namanya ini benar-benar dia sekolah di apa ini student saya ambil SAD itu inisialnya itu A dia inggrisnya gak begitu bagus kok karena kan dia dari state school state school we know lah the English curriculum is not intended for students having fluid conversations or having reading more serious articles mereka hanya untuk English for foreign purposes or foreign ya apa seperti ya cukup bisa ngomong aja kita itu dia dilatih sama agentnya dikasih tahu kamu harus ambil ini 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 meskipun dia Inggrisnya kurang sekarang dia sekolah di South Wales sekolah di South Wales and this is serious this is my student so many of my students are studying offices okay it's not only for undergraduate but most of them also postgraduate makanya saya sedikit paham cara apa daftarnya gimana terus apa apa aja yang akan dihadapi gitu dan pengalaman mereka agents das apalagi ketika nanti ke pembayaran biasanya atau pembayaran apa pembayaran biasanya mereka harus ke bank dulu harus dikirim ke bank mana aja dan kalau kalian itu salah yaudah nunggunya itu lama but when you just okay take give the responsibility to the agent they will set everything and you just sit down at home preparing what need to be prepared yang administration udah itu kemarin waktu juga itu saya ada itu kesalahan fatal dari bank BCA saya kirim ke bank Sweden oke dan dia gak ngirim itu ada kalau kita mau sekolah luar negeri kalau kita mau daftar apply itu kan harus dikasih catatan nomor induk kita oke supaya itu dimasukkan ke menerima ke itunya kan lah banknya itu bener-bener lupa kasih itu wah itu saya marah besar bersama apa tellernya saya mau marah-marah sama nyalahin dia ya tidak kajian juga ya balikin aja duit saya terus I ask my friends yang 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 punya apa 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 namanya itu yang apa kayak ipol atau I I didn't remember the name so butuh untuk dia saya bayar dapat duit udah nah itu sih kalau gak bener-bener gak ada guidance hal-hal yang sebenarnya bisa diminimalisasi dan kalian itu gak harus prepare itu you need to take the responsibilities and it is very annoying betul-betul jadi termasuk aku juga nih sir aku tahun kemarin juga datang ke sini itu sangat dibantu oleh Turknesia dan juga kita bisa request juga aku kebetulan program aku di Inggris dan teman-teman juga nih yang mau lanjut ke Turki ikut Turknesia juga nanti insya Allah bakal ada preparation-nya dulu nih buat tes bahasa Inggrisnya jadi untuk teman-teman yang mungkin takut untuk ambil tuval atau sebagainya tuh bisa ikut dari ujian-ujian universitas dari universitas di Turki yang tidak membutuhkan itu gitu tapi sekali lagi untuk top universitas mereka of course butuh SAT that's why we need to take the prediction task before the real one gitu dan juga ada diskon juga nih Sir untuk teman-teman yang datang di hari ini ada diskon 50% dari 300 ribu jadi hanya 150 ribu untuk prediction testnya gitu jadi bisa untuk evaluation juga nih setelah dapat skornya bisa kita evaluate mana aja yang harus diperbaiki mana yang harus ditingkatkan dan ya yang mana yang mungkin kita jago tuh udah bisa terprediksi itu sih yang paling penting karena sangat nanti akan sangat merepotan sekali merah ketika kita itu belajar itu gak tahu kita belajar itu mau belajar yang seperti apa dan nanti endingnya adalah endingnya adalah kita gak tahu apa yang kita pelajari dan kita space out space out itu ya kayaknya kita cuma ngelewati itu aja dan tapi kita gak ada sama sekali meaning dari yang kita baca atau meaning yang kita baca itu apa itu kayak istilahnya gini deh ketika saya review journal articles karena topiknya terlalu berat yaudah saya tahu kata-katanya tapi gak tahu apa intinya itu apa hal itu ketika kalian ambil kursus gak tahu tujuannya yaudah kalian tutup tutor ngomong apa kalian tahu tetapi kalian tidak tahu exactly apa yang harus diperbaikan dengan informasi atau pengetah yang kalian mendapatkan dari tutor jadi lebih baik mulai dengan some foundations it's not like a blank paper okay some foundations okay I need to take on this sections or this criteria and you can have a discussion with the tutor okay sir I need only this can you focus more on those ya itu akan lebih bagus daripada gak tahu apa-apa so the time it will be very tiring and time consuming tapi kalau kalian sudah tahu oh ternyata soalnya kayak gini udah ex-ex duluan gitu loh karena juga ada juga ini ada ini bener-bener ini ada student tapi dia mau ambil S2 ya salah satunya itu di Columbia University yang Columbia yang satunya itu ada di Singapura itu mereka mau ambil MBA kalau S2 MBA itu kan harus ambil GMAT mereka gak tahu itu GMAT itu apa yaudah yang penting ambil course aja dan sialnya saya yang benar di test dan saya gak tahu mau ngajak apa karena mereka gak punya fondasi terus mereka ambil tes di hari pertama itu ambil tes ternyata tesnya itu sangat sulit sekali dan mereka stress dan itu mempengaruhi kelas-kelas sebelumnya tapi kalau kalian sudah expect soalnya benar-benar susah nih yaudah kursnya akan lebih menantang itu kan lebih kita ada semacam psikologi preparation atau motivation oke saya di atas level dan tes di atas jadi ada beberapa stag yang saya perlu kembali tapi akan sangat sukar jika kalian tidak tahu dimana kalian dan kalian hanya berada di jungle dan kalian lihat bagaimana jungle season ございます yaudah so you will see you do not expect and you do not know what to do so this is like analogi for So, if you take the IELTSKT preparation, you will be more prepared and you are more ready on what to study. But not knowing what to start, it will be very difficult. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan satu lagi. Oke, oke. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak nih, Mr. Tudu. Wah, the way you presenting itu sangat menjelaskan benar-benar nih. Mr. Tudu ini SAT expert karena efektif banget gitu menjelaskannya. Dan tadi sampai aku aja masih kepikiran bingung nih tadi nanya apa ya aku. Karena literally sudah terjawab semua di materinya ini. Jadi teman-teman nih, sangat bagus untuk teman-teman semua untuk ambil the prediction test. Karena yang selain itu juga kita jadi bisa memperkirakan nih apa aja yang bisa kita pelajari untuk selanjutnya dari kelemahan kita untuk perkiraan skornya juga. Dan juga untuk teman-teman yang di boarding school, jangan khawatir karena testnya ini online dan fleksibel. Jadi bisa request nanti mau kapan testnya dan itu online. Jadi kita fleksibel, nggak harus mengeluangkan waktu yang benar-benar certain untuk menerjainnya kayak gitu. Nah, teman-teman nih pasti sekarang kita masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih. Kayaknya udah pada siap nih untuk masuk ke quiz ya. Nanti bakal ada hadiah e-money berupa GoPay, OVO, yang lainnya senilai 100 ribu rupiah masing-masing dan untuk tiga peserta. Gimana nih teman-teman? Udah pada siap belum buat quiznya? Lumayan nih buat jajan di boarding schoolnya. Yang teman-teman di boarding school nih kayaknya tadi udah ready di depan komputer gitu ya. Udah-udah siap. Lumayan buat nge-go foot ya ke boarding schoolnya. Oke nih, jadi ada tiga pertanyaan. Cara menjawabnya nanti langsung buru-buruan di kolom komentar ya di chatbox. Jadi yang paling duluan jawab dan yang benar tentunya bakal jadi pemenangnya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Apa salah satu problem yang... Boleh pakai bahasa Indonesia juga ya teman-teman ya. Jangan, jangan khawatir. Oke, ini dari Yosef, dari SMA IT Ashifa, yang pertama kali jawab pertanyaan Space Out. Gimana nih Mr. Teduh? Kira-kira benarkah? Iya, Space Out itu salah satu ya yang sering sekali. Space Out itu seperti, kita basa soalnya, baca teksnya, tapi kita nggak ngerti apa-apa. Itu sih salah satu dari problemnya sih. Dan ini dicumpai untuk advance students malahan. Bukan yang bawah ya, tapi yang advance students. Kadang sudah merasa ready untuk pertanyaan tersebut, tapi malah jadi blank ya, sir ya? Iya, blank. Itu sering kali. Jadi selamat nih untuk Yosef. Udah dapet e-money sebesar 100 ribu rupiah. Boleh nanti chat langsung ke nomornya Turknesia. Jadi nanti bakal dihubungi oleh Turknesia. Oke, teman-teman masih ada dua kesempatan nih. Untuk pertanyaan yang kedua, buat teman-teman yang tadi lihat profile company-nya Turknesia, ada tiga cara untuk masuk ke Universitas Negeri di Turki. Selain SAT, ada dua lagi nih. Jadi yang pertama SAT, ada dua cara lagi. Dengan seleksi apakah dua cara lagi? Wah, pada ini ya, pada semangat ya, pada gercep ya teman-teman jawabnya. Oke, kepada Yafi, katanya ada Yos dan Berkas. Yos itu adalah Yabanje, Orenji, Senavi, artinya adalah International Exam for Foreigners. Jadi betul jawabannya untuk Yafi, ada Yos dan Berkas. Jadi selamat untuk Yafi, silakan hubungi nomor Turknesia ya. Nanti bakal mendapatkan e-money sebesar 100 ribu rupiah. Oke, dan yang terakhir ini, Sir, kayaknya pertanyaan spesial bisa dikasih nih oleh Mr. Teduh. Untuk pertanyaan terakhir, untuk pemenang terakhir nih, bakal mendapatkan 100 ribu rupiah berupa e-money dari Turknesia. Silakan, Mr. Teduh. Oke, jadi sebutkan alasan yang paling penting, kenapa kalian harus ambil SAT. What is the main reason for why you need SAT? What do you think the answer? Oke, so let me repeat my questions. Why you need to take SAT? Oke, which one? Standard International. Oke, Fuhasan, it is not just a Standard International, because we also have a test, Inter-International, like IELTS and TOEFL. Oke, that is international, it is not that quite right. But test critical thinking, yeah, this is a precise answer. So SAT itu sebenernya itu ya, test SAT, apa, untuk test analytical and critical, ya. Apa test, apa, aritia atau enggak untuk sekolah kemerdeksi, untuk yang expect pelajarannya kan seperti apa. So, I think that Rashid Prize can be answered right. So, my answer question. Rashid, yes, or ya? Yes, Rashid. Oke, congratulations Rashid, nanti bisa hubungi nomor Turknesia ya untuk info selanjutnya untuk masalah hadiah dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mr. Tedup itu, Tur, atas waktunya. Dan itu sangat berguna untuk kita, sebenarnya untuk semua, bukan hanya untuk penghujung acara yang ingin mengembangkan kemerdeksi mereka, tapi juga untuk semuanya juga. Dan tadi sudah terjawab juga ya, teman-teman, SAT itu nggak hanya untuk anak SMA, tapi bisa juga untuk SMK, untuk S1, S2, S3, jadi tergantung regulasi dari masing-masing universitas. Dan juga teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi nih, untuk teman-teman yang mau ikut prediksi test SAT, ada diskon 50% nih dari Rp300.000, hanya membayar Rp150.000 saja, dan nanti bakal dapat prediksi test SAT yang benar-benar mirip sama yang aslinya. Atau bisa juga diambil dari soal-soal tahun sebelumnya. Dan juga ini waktunya fleksibel. Fleksibel untuk teman-teman semuanya yang di sekolah publik, yang di boarding school, international school, kapanpun. Jadi, register aja di link yang tertera di situ, dan bisa request waktunya kapan aja. Jadi, nggak terlalu sulit untuk ikut test ini. Udah murah, terus bisa bermanfaat juga buat kalian yang mau ikut prediksinya, jadi bisa tahu nih, kira-kira aku kurangnya di mana, skor aku kira-kira berapa. Jadi, ini sangat bermanfaat sekali sih untuk teman-teman yang mau masuk ke top universities di seluruh dunia. Jadi, mungkin sekian teman-teman untuk sharing session dari Turknesia kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Turknesia Edu Foundation yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak juga kepada Mr. Tudupi Tutur, yang sangat luar biasa nih, seorang SAT expert, yang udah membagikan pengalaman, tips, maupun cara-cara kita untuk bisa dapat SAT yang terbaik. Dan cara masuk ke top universities tentunya. Dan juga terima kasih teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, dan hadirin sekalian yang telah datang ke acara sharing session kali ini. Yang sangat bermanfaat, insya Allah. Sampai ketemu lagi di sharing session Turknesia selanjutnya. Dan selamat siang waktu Turki, dan selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.